Ex Wakil Menteri Hukum dan HAM Dany Indrayana memberikan tanggapan setelah dilaporkan polisi buntut pernyataannya soal isu MK memutuskan sistem pemilu tertutup. Dany menegaskan isu MK memutuskan sistem pemilu tertutup bukanlah bentuk pembocoran rahasia negara. Hal tersebut lantara dirinya memahami untuk tidak masuk dalam wilayah delik pidana maupun pelanggaran etika. Sebagai seorang lawyer, Dany pun menegaskan akan selalu menjaga integritas dan moralitas. Demikian disampaikan Dany melalui siaran pers yang diunggah di akun Twitter pribadinya pada selasa 30 Mei. Di sisi lain, Dany menegaskan informasi terkait putusan sistem pemilu tertutup bukanlah didapatnya dari lingkungan MK atau Hakim MK. Sehingga menurutnya pemeriksaan dari lingkungan Mahkamah Konstitusi akan sia-sia. Dany pun menjelaskan lebih lanjut terkait tweetannya soal isu MK memutuskan sistem pemilu tertutup. Dia mengatakan tidak ada pilihan kata bocoran dalam tweetannya tersebut, tetapi kata yang dipilihnya adalah mendapatkan informasi. Selain itu, Dany mengatakan dirinya tidak menuliskan MK telah memutuskan sistem pemilu tertutup, tetapi baru akan diputuskan. Tidak hanya itu, Dany juga meluruskan terkait tweetan Menko Pohuka Mahfud MD yang menyebut informasi yang diterimanya adalah terbukti kebenarannya atau A1. Menurutnya, frasa A1 yang dipilih Mahfud MD menganduk makna rahasia, sehingga dirinya lebih memilih frasa orang yang sangat dipercaya kredibilitasnya. Dany pun percaya diri bahwa informasi yang diperolehnya terkait sistem pemilu tertutup layak dipercaya. Hal ini pun membuat dirinya merasa patut untuk melontarkan ke publik. Sebelumnya diberitakan, buntut pernyataan Dany pun dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh LSM, Pak Guyupan bakal calon anggota DPR dan DPRD atau BCAD pada Senin 29 Mei. Koordinator Pak Guyupan BCAD Musa Mius menjelaskan ada dua hal yang melandasi laporan tersebut dibuat. Pertama, Dany Indrayana dinilai telah membocorkan rahasia negara terkait putusan MK yang disebutnya memakai sistem proporsional tertutup atau coblos partai dalam pemilu 2024. Kemudian kedua, Dany dianggap telah merasahkan menjelang pemilu 2024. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!